Di tanah Nusantara yang kaya akan tradisi dan keilmuan, hiduplah seorang ulama besar yang dikenal dengan nama Syaikhona Kholil Bangkalan, atau lebih akrab disebut Mbah Kholil Bangkalan. Beliau tidak hanya dikenal karena kebijaksanaannya dan ilmu agamanya yang mendalam, tetapi juga karena keteguhan hatinya dalam mendidik para santri yang datang dari berbagai pelosok. Di antara mereka, ada seorang santri bernama Ali yang memiliki harapan besar untuk menjadi bagian dari keluarga Mbah Kholil. Namun, perjalanan Ali tidaklah mudah. Dengan tekad yang kuat dan niat yang tulus, ia menghadapi tantangan yang diberikan oleh Mbah Kholil, sebuah tantangan yang tidak hanya menguji keteguhan hatinya, tetapi juga mengubah hidupnya secara mendalam. Inilah kisah tentang cinta, kesabaran, dan transformasi spiritual yang luar biasa. Syaihona Kholil Bangkalan atau Mbah Kholil Bangkalan merupakan ulama besar nusantara yang melahirkan banyak ulama berkualitas. Mbah Kholil Bangkalan juga dikenal memiliki putri yang cantik jelita. Banyak santri Mbah Kholil Bangkalan yang ingin menjadi menantunya. Salah satu santri yang berharap besar menjadi menantu Mbah Kholil Bangkalan adalah santri bernama Ali. Sudah lama Ali mencoba peruntungan untuk bisa melamar putri Mbah Kholil Bangkalan. Begitu kesempatan datang, Mbah Kholil Bangkalan ternyata memberi syarat yang cukup sulit. Putri Mbah Kholil Bangkalan sendiri memiliki reputasi kecantikan luar biasa. Dia bernama Ning Zubaida. Sudah sejak lama santri-santri Mbah Kholil Bangkalan mengincar Ning Zubaida. Namun satu persatu santri kandas karena sadar standar Mbah Kholil Bangkalan untuk mencari menantu pasti sangat tinggi. Meski begitu, salah satu santri merasa tidak masalah dengan itu semua. Ali, nama santri tersebut, tidak peduli dengan rumor soal standar tinggi Mbah Kholil Bangkalan untuk calon menantu. Sadar dirinya bukan santri alim, bahkan cenderung santri nakal, Ali sempat khawatir jika dirinya langsung melamar Ning Zubaida. Besar kemungkinan Mbah Kholil Bangkalan akan menolaknya. Untuk itulah, Ali perlu strategi untuk mewujudkan semuanya. Awalnya, Ali menawarkan diri untuk menjadi santri dalam atau santri yang mengurusi urusan kiai, termasuk urusan rumah kiai, dari kebersihan rumah sampai urusan dapur kiai. Harapannya tentu saja agar Ali bisa melihat langsung kecantikan Ning Zubaida dari jarak yang cukup dekat. Maklum, selama ini kecantikan Ning Zubaida hanya seperti legenda, tidak pernah benar-benar diketahui secara kasat mata dan hanya menyebar begitu saja dari mulut ke mulut para santri. Sejak awal, Mbah Kholil Bangkalan tidak melihat sesuatu yang mencurigakan dari Ali. Dengan prasangka baik, Mbah Kholil Bangkalan mempersilahkan Ali untuk ikut serta menjadi salah satu santrin dalam. Dengan menjadi santrin dalam, Ali jadi bisa memasuki kediaman Syaihona Kholil Bangkalan dengan bebas, ke dapur, ke kamar mandi, dan ruangan-ruangan lainnya. Di saat itulah, Ali berhasil melihat secara langsung Ning Zubaida. Begitu melihat secara langsung wujud Ning Zubaida, Ali semakin yakin. Masalahnya, Mbah Kholil Bangkalan menjadi pengasuh tidak satu atau dua tahun saja, namun sudah puluhan tahun dan sudah bertemu bermacam-macam santri, mulai dari santri alim maupun santri nakal. Sebagai ulama yang sudah berpengalaman mengurusi santri, Mbah Kholil Bangkalan merasa ada yang aneh dari gerak-gerik Ali. Misalnya, Ali selalu memilih pekerjaan di dalam rumah yang berhubungan dengan kamar mandi dan dapur. Jika ada urusan atau pekerjaan di luar rumah, Ali selalu meminta temannya yang sama-sama santrin dalam, sedangkan Ali selalu memilih pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah. Melihat kejanggalan itu, Syaihona Kholil Bangkalan memanggil Ali secara khusus. Ada apa, Pak Kiai? Tanya Ali. Begitu menghadap Mbah Kholil Bangkalan, beliau sejenak bergeming memperhatikan Ali dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kamu selama ini betah jadi santrin dalam? Tanya Syaihona Kholil Bangkalan. Alhamdulillah betah, Pak Kiai, kata Ali. Mbah Kholil sebelumnya mendengar selentingan dari beberapa santri lain kalau Ali menawarkan diri menjadi santrin dalam karena mengincar Ning Zubaidah. Aku ingin konfirmasi dari kamu, Li, kata Syaihona Kholil Bangkalan. Iya, Pak Kiai, kata Ali. Apa benar kamu jadi santrin dalam itu karena mengincar anakku Zubaidah? Tanya Mbah Kholil Bangkalan. Mendengar pertanyaan itu, jantung Ali seolah berhenti. Keadaan mendadak dingin, padahal di sekitar mereka suasana sedang terik-teriknya. Karena tak berani berbohong, Ali tidak mengucapkan satu patah kata pun dan hanya menganggukkan kepala dengan pelan sekali berharap Mbah Kholil Bangkalan tidak melihat anggukannya. Di samping itu, Ali juga berusaha menjawab yang sebenarnya. Mbah Kholil Bangkalan hanya tersenyum melihat respons Ali itu. Kenapa kok diam, jawaban iya atau tidak, tanya Mbah Kholil Bangkalan. Takut Pak Kiai, kata Ali gemetaran. Mampus, ketahuankan aku, ujar batin Ali. Takut kenapa, tanya Mbah Kholil Bangkalan. Takut ditolak Pak Kiai, kata Ali. Mendengar itu, Mbah Kholil Bangkalan langsung tertawa. Kamu itu bagaimana? Melamar saja belum kok sudah takut ditolak, kata Mbah Kholil Bangkalan. Memang saya bisa diterima Pak Kiai, kata Ali refleks penasaran. Nah kan, melamar saja belum sudah minta diterima, ucap Mbah Kholil Bangkalan. Ali pun tersenyum kecut mendengar pertanyaan jebakan dari Mbah Kholil itu. Baiklah, kalau memang kamu ada niat ingin melamar anakku, aku ada syarat, kata Mbah Kholil Bangkalan. Mendengar itu, muka Ali langsung cerah. Apa syaratnya Pak Kiai? Kata Ali penasaran. Kamu solat berjamaah di Masjid Syaf pertama dan tidak boleh putus selama 40 hari, solat 5 waktu dari subuh sampai isyak, ujar Mbah Kholil Bangkalan. Gampang sekali, begitu pikir Ali. Baiklah Pak Kiai, InsyaAllah saya akan menjalankannya, kata Ali senang sekali lalu undur diri. Hari pertama menjalankan syarat ini, pikiran Ali hanya sederhana. Solat jamaah yang dilakukannya ini merupakan prasyarat dari Mbah Kholil Bangkalan agar bisa melamar putrinya. Setiap berangkat solat, pikiran Ali hanya ke sana saja, tidak ada niat ibadah karena Allah. Mungkin ada ikhlas karena Allah, tapi sebagian kecil, sebagian besarnya karena motif Ning Zubaidah. Mulai hari ketiga berangkat ke masjid, Ali kelihatan berat. Meski terlihat mudah, solat berjamaah lima waktu di masjid selama 40 hari ternyata cukup sulit. Beberapa rencana pergi ke luar kota atau minimal pulang kampung, jadi batal semua semata-mata agar Mbah Kholil Bangkalan tahu kalau dirinya solat di masjid. Jika solat di kampung halaman, Mbah Kholil Bangkalan mana tahu, malah jadi masalah nantinya. Sampai kemudian masuk minggu yang keempat, lebih dari separuh jalan sudah 28 hari tanpa putus Ali solat berjamaah di masjid syaf pertama. Sekarang tubuhnya menjadi ringan saja ke masjid, tidak ada beban seperti sudah gerak refleks saja. Pikiran soal Ning Zubaidah masih ada tapi tidak menggebu-gebu seperti awal-awal. Masuk hari ke-30 menjelang akhir, Ali menjadi merasa harus cepat-cepat ke masjid begitu adzan berkumandang. Kali ini, pikiran soal Ning Zubaidah hanya samar-samar. Malah sekarang Ali merasa kurang kalau belum sempat solat tahiyatul masjid. Ali juga sering menambah solat kobliyah dan solat jamaah di masjid menjadi hal yang secara alamiah menjadi rutinitas yang tidak boleh putus. Sampai akhirnya memasuki hari ke-40, Mbah Kholil Bangkalan sudah bersiap. Selama seharian menanti Ali menemuinya, menanti Ali untuk menagih janji. Akan tetapi sampai hampir tengah malam batang hidung Ali tidak juga kelihatan. Bahkan sampai esok harinya, Ali tidak juga menemui Mbah Kholil Bangkalan. Hari berganti sampai akhirnya masuk bulan ke-2, sudah lebih dari 40 hari Ali melakukan syarat dari Syaihona Kholil Bangkalan. Merasa tidak enak hati, Mbah Kholil Bangkalan akhirnya yang mendatangi Ali. Ali, kamu kan sudah 40 hari lebih menjalankan syarat dariku, kenapa tidak juga menemuiku? Kamu lupa ya sama janjiku, tanya Mbah Kholil Bangkalan. Ali yang sekarang sudah kelihatan berbeda dengan tenang menjawab, Aduh, Pak Kiai, saya sekarang baru menyadari ternyata saya sebodoh itu dulu. Untuk sholat lima waktu berjameah di masjid saja, saya harus perlu iming-iming, jawab Ali. Jadi kamu tak jadi melamar anak gadisku? Tanya Mbah Kholil Bangkalan langsung ke pokok persoalan. Ali sempat malu-malu mendengarnya, namun dia juga sadar perubahan besar selama dua bulan ini tidak sedikit. Jika di awal sholat, Ali hanya untuk mengejar syarat Mbah Kholil Bangkalan. Rasa ikhlas itu lalu muncul pelan-pelan. Benar memang saat memulai ibadah untuk kali pertama tidak perlu ada rasa ikhlas dulu. Rasa ikhlas akan muncul pelan-pelan kalau istiqomah dijalankan. Sepertinya saya cabut lagi keinginan itu, Pak Kiai. Saya merasa tidak pantas, kata Ali kepada Mbah Kholil Bangkalan. Syaikhona Kholil Bangkalan tersenyum. Baguslah, kata Mbah Kholil Bangkalan. Kok bagus, Pak Kiai? Tanya Ali heran. Dulu aku juga cuma menjanjikan bahwa setelah empat puluh hari kamu boleh melamar anak gadisku. Ingat ya, baru boleh melamar. Perkara lama yang diterima atau tidak yaitu urusan belakangan, kata Mbah Kholil tertawa. Ali pun tersenyum karena merasa dikerjai Kiai-nya, tapi kali ini senyumnya tidak sekecut yang dulu. Ali akhirnya menyadari bahwa perjalanan spiritual yang dilaluinya selama empat puluh hari membawa perubahan besar dalam hidupnya. Mbah Kholil Bangkalan pun tersenyum puas melihat perubahan itu, memahami bahwa syarat yang diberikannya bukan sekadar ujian, tetapi jalan untuk membawa Ali mendekatkan diri kepada Allah. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam proses mencari sesuatu yang diinginkan, terkadang kita menemukan hal yang jauh lebih berharga. Ali tidak hanya mendapatkan kedekatan dengan putri Mbah Kholil, tetapi juga mendapatkan kedekatan dengan sang pencipta. Akhirnya, dengan kebijaksanaan dan kasih sayang, Mbah Kholil Bangkalan berhasil mengarahkan Ali ke jalan yang lebih benar, menunjukkan bahwa niat baik dan usaha tulus akan selalu membawa berkah yang tidak terduga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!